PKI itu nyata, PKI Gaya Baru oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrafa Institute. Di era Orde Lama, sebelum pemberontakan, PKI memainkan propaganda adu domba untuk menguras kehabis energi bangsa Indonesia. Memanfaatkan tangan Soekarno selaku presiden, hingga lahirlah perang dengan DITI, BRRI, Parnesta, hingga operasi Ganyang Malaysia. Padahal, sebelumnya, mereka semua adalah rekan-rekan seperjuangan Soekarno semasa perang merupakan pemberdekaan. Tidak cukup di situ. Dengan fitnah sistematis parpol masyumi, HMI dibubarkan. Buya Hamka sebagai tokoh agama karismatik di penjara tanpa kenal hilang. Sampai pada puncaknya, tujuh orang jenderal TNI nasionalis dibunuh. Setelah clear semua, yaitu tokoh kelompok yang dianggap akan menjadi batu sandungan di Sikat, barulah PKI ini melakukan kubeta, mengganti ideologi negara Pancasila dengan komunisme. Atau yang kita tinggal kenal dengan Gerakan 30 September. Namun Alhamdulillah, semua bisa ditumpas dengan sikap atas kekompakan TNI bersama masyarakat dan ulama. Rakyat bersama TNI, ulama, Kiai, Santri, GP Ansor, PII, dan para pemuda mahasiswa nasionalis baik dari kami dan kami, bersama-sama bahu-membahu menumpas PKI dimanapun mereka saat itu berada. Namun hari ini, mereka bangkit kembali dan sudah tampil di mana-mana. Tentu dengan persiapan yang lebih matang, kegagalan 1926, 1948, dan 1965 akan mereka balas tuntas saat ini. Semua ini sudah mereka kuasai. Mulai dari istana, senayan, aparat, media, pengusaha, hingga dukungan politik penuh dari Partai Komun Cina. Sebagaimana dulu di tahun 1965? Kekuatan utama yang dianggap ancaman sudah mereka eliminir. TNI sudah mereka lockdown melalui Undang-Undang No. 34 tahun 2004 sehingga tidak berkutik lagi. Agama Islam sebagai mayurtas di negeri ini telah mereka nistakan dan framing seolah jahat menakutkan dengan isu radikalisme dan anti-kebidikaan. Ulama, vokal, habib, rezik, sihat juga sudah mereka isolasi. Ustadz Alfian Tanjung dan pakar dalam hal komunisme sudah selesai mereka penjarakan. Ormas Islam yang besar-besar sudah mereka susuk dan pecah belah. HTI mereka bubarkan. FBI menunggu waktu. DKA Cina sudah infiltrasi masuk dan menyebar di seluruh pelosok usia-betara. Kelompok liberal, syiah, dan non-muslim radikal mereka rangkul, provokasi, dan keliharaan. Sudah mirip kan dengan 1965? Maka, bersiap jagalah wahai umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia yang masih ada merah putih serta Pancasila di dadanya. Satu langkah lagi, negeri ini akan berubah menjadi negara berhaluan komunis kalau kita semua lengah dan masih jadi penunjuk. PKI hari ini adalah PKI gaya baru yang bangkit dari kuburnya. Komunisme gaya baru yang siap secara sistematis dan bertahap merobah Indonesia untuk berhaluan komunis. Hari ini mereka katakan negara tak butuh agama cukup Pancasila saja. Setelah itu, bisa saja mereka bilang negara tak butuh Pancasila cukup toleransi saja. Itulah siasat ala komunis, halus, sistematis, dan agita ini. Tidak ada kata mati dalam sebuah ideologi. Ibarat sawah dan ladang, ketika kemarau mungkin akan kering menjadi semak muka. Tetapi, ketika kembali sirami air, diberi pupuk, maka padi dan tanaman itu pun akan kembali tumbuh dengan sukur. Dan hari ini, negara kita adalah surga bagi para anak-anak dekai. Jangan lengah, tetap waspada. Berkuat getaatan keimanan kita kepada Allah SWT. Berkuat berhubungan dan persatuan antar sesama. Karena, ajaran komunisme tidak akan bisa hidup kalau rakyat Indonesia dekat dengan agama. Komunisme akan mati kalau kita sesama anak bangsa hidup rukun, saling toleransi, berdamai, dan bersatu tanpa mengetahkan saran. Karena fitnah adalah senjatanya PKI. Audu domba dan hasut-menghasut adalah pisaunya PKI. Berbohong, mengipu, berkamuklasi, dan memulak balikan fakta kebenaran adalah nafasnya PKI. Membenci agama dan berupaya menjadikan agama sebagai musuh negara adalah agenda utama PKI. Bersiap, siagalah wakil rakyat Indonesia. Mereka sudah ada di hadapan, di samping, di belakang, bahkan di sekilir kita. Dan ingatlah, ketika ada yang mengatakan, bahwa komunisme itu sudah mati dan tidak ada lagi, maka hati-hatilah, mereka itulah komunisme. Atau minimal korban dari hasil cuci otak kader-kader komunis yang tumis dan oportunis. Waspada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.